saya bersihkan baut ingat cara menutup baut dengan cara mengutar jempol jari ke atas itu berarti menutup jika kebalikannya itu melepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin sedikit berbagi tips dan tutorial cara pengisian oli sendiri nah bagaimana cara mengisi oli sendiri kita harus tahu berbagai alat dan perlengkapannya supaya kita bisa mempergunakannya yang pertama kita harus persiapkan kunci ini untuk membuka baut yang ada di ini terlihat sangat kotor ini nah ini bautnya itu baut 17 kemudian tutup kita menggunakan tang jadi kita harus menggunakan peralatan lengkap jadi kita siap kemudian kita sediakan ember kecil untuk menampung oli bekas yang keluar dari oli ini dan yang lebih penting lagi adalah oli nya nah saya menggunakan oli federal oil ini memang sejak dari dulu saya menggunakan karena motornya motor Honda Grand modif Honda C70 tapi karena di modif dan mesinnya masih Honda Grand jadi saya masih menggunakan oli dari Honda yaitu pedra oil dari Ultra Tech pertama yang kita buka adalah tutup oli mesin ini ini sudah patah jadi kita berhati-hati putarnya melawan arah jam terlihat hitam sekali ini sudah lama mungkin sekitar 2 bulan tidak diganti oli nah sekarang kita melepas baut di bawah blok mesin ini bautnya terlihat kotor sekali jadi harus kita bersihkan dulu ingat cara membuka baut oli yang simple adalah dengan cara tunjuk 2 jari kita ini jempol dan tunjuk jadi kita jika mengutar ke seperti ini jempol jari ke apa? itu membuka jika kita memutar balik nah itu melepas melepas baut jadi kita harus memutarnya arah ke seperti ini melepas berarti menuju arah jam nah itu yang simple seperti ini yang harus kita ingat jempol ini bila jempol ke atas menutup sedangkan jika jempolnya ke bawah kebalikannya itu berarti membuka nah coba kita praktekan terima kasih Terima kasih telah menonton Jika bautnya agak keras kita gunakan pelumas Bautnya kita putar seperti jempol Nah seperti ini Itu berarti menutup dan ini membuka Bismillah Nah gampang kan Kita siapkan wadah Pelan-pelan Supaya tidak muncap Terima kasih telah menonton 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 Dan kembali Terima kasih telah menonton 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 Sekarang kita tuang Olinya berwarna merah Terima kasih telah menonton Sekarang kita coba lihat Berapa maksimal Kita tutup Dan kita kunci Bismillah Tutup rapat Nah itulah cara gampang dan mudah mengganti oli mesin sendiri tanpa rebut tanpa kompresor dan kita juga bisa mengirip biaya untuk ke bengkel pergantian oli mesin Nah teman masih banyak jika video saya ini bermanfaat tolong dibagikan Jangan lupa share Terima kasih 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 Terima kasih